Hai ini motor sudah nyala kembali ya tapi bodi-bodi belum saya pasang karena baru ketemu kerusakannya pada soket-soket ya jadi kalau misalkan posisi hujan-hujan motor temen-temen itu harap hati-hati karena air hujan itu kan mengandung asin ya gram-garam jadi kalau di bodi itu cepat ngarat jangankan di komponen kelistiran dan di komponen komponen kaya CDI ataupun kitproc itu gampang banget ngaratnya contohnya seperti ini lihat aja nih tarat banget dan air hujan jadi jangan anggap sepele ya teman-teman kalau misalnya air hujan itu bisa akan disemprot lagi pakai air palm atau air sumur bor ya supaya bersih resikonya nanti kalau misalkan wah aman kok motor kena nggak air hujan tapi kelama-kelama kalau udah karat ya kok air motor ini Oke sekian terima kasih sampai juga di video selanjutnya